Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepencuk berita. Semua umat muslim di seluruh dunia pastinya sudah mengetahui masjid yang terkenal ini. Ia masjid yang didirikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah masjidil haram dibakah. Cuaca kota Madinah yang terik tidak menyerutkan niat jamaah KBIH Multazam untuk senantiasa beribadah dan berzikir kepada Allah SWT di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid yang sangat besar dan megah. Masjid Nabawi didirikan oleh Rasulullah SAW sekitar tahun 632 Masehi. Semula masjid ini dibangun tanpa atap. Pada waktu itu, masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat bermusyawarah, majelis hingga sekolah agama. Area masjid Nabawi yang sangat luas kadang membuat jamaah umroh atau haji tersesat saat akan pulang dari masjid Nabawi. Untuk itu, jamaah Multazam di selawaktu senggang mereka memanfaatkan untuk berkeliling masjid Nabawi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sudut demi sudut dari masjid Nabawi. Selain itu, jamaah juga senantiasa diingatkan untuk menghafal pintu masuk supaya tidak tersesat saat kembali ke hotel. Melantisipasi suhu panas Jumadina yang mencapai 45 derajat Celcius, jamaah dihimbau untuk selalu memakai alas kaki saat berjalan di pelataran majelis Nabawi agar kaki tidak melepuh. Termasuk tidak diperkenankan jamaah membentangkan atribut atau spanduk identitas kelompok seperti nama kabihu maupun bendera merah putih. Sungguh mereka tajuk atas kebesaran Allah atas masjid Nabawi. Setiap harinya, jutaan orang selalu memadati masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat fardu dan sunnah, iktikaf, serta membaca Al-Quran. Dari Madinah Al-Munawaroh, Tim Liputan, melaporkan.